6 Negara Yang Tak Memiliki Tentara Militer Hai, halo kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina. Bagi kebanyakan negara tentara militer atau juga dikenal pasukan keamanan, merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Tugasnya biasanya sebagai alat negara serta mempertahankan kedaulatan negara. Mereka dilatih untuk menjadi kuat dan disiplin sebab para tentara akan berada di barisan terdepan ketika negara dalam keadaan darurat. Namun ternyata, tak semua negara memiliki tentara militer lho kak. Negara-negara mana saja sih yang dimaksud? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Oh iya kak, nantinya setiap seminggu sekali akan ada pembagian giveaway secara gratis lho. Pengen tau caranya? Tonton terus video ini sampai akhir ya kak. Berikut, 6 negara yang dianggap tak memiliki tentara versi Sapi Betina. Pertama, Kepulauan Marshall Negara yang luasnya hanya 181,4 km persegi ini hanya mempunyai pasukan pengamanan lokal saja. Kepulauan Marshall cuma memiliki unit pengaman maritim, kepolisian yang dilengkapi senjata kecil, dan hanya memiliki satu buah kapal patroli. Semua aktivitas di negara ini diawasi oleh Compact of Free Association yang merupakan kesepakatan Amerika Serikat dengan tiga negara di kawasan Pasifik. Berdasarkan perjanjian tersebut, ketiga negara ini adalah negara merdeka tetapi memiliki asosiasi khusus dengan Amerika Serikat. Artinya nih kak, Amerika akan menjadi pelindung penuh tentang keamanan di Kepulauan Marshall. Kedua, Pulau Sama seperti Kepulauan Marshall, negara pulau ini terletak di kawasan Pasifik. Pasukan keamanan lokal saja hanya beranggotakan 30 orang saja kak. Pasukan bernama The Maritime Surveillance cuma dilengkapi senjata kecil serta satu kapal patroli. Aktivitas di negara ini juga diawasi oleh Compact of Free Association. Sejak 1983, Pulau menjadi wilayah protektorat Amerika Serikat. Artinya, Pulau akan mendapat perlindungan dari negeri Paman Sam jika terlibat dalam perang. Ketiga, Samoa Negara Kepulauan ini cuma memiliki unit pengawasan maritim kak. Sama seperti Kepulauan Marshall dan Pulau, pasukan keamanan lokal ini hanya dipersenjatai senjata ringan. Namun bedanya, sesuai dengan perjanjian tahun 1962, negara besar Selandia baru bertanggung jawab untuk pertahanan negara Samoa ini. Sayangnya, dalam perjanjian tersebut juga diatur bahwa kedua negara bisa mundur dari perjanjian sewaktu-waktu jika diinginkan. Wah, rawan terjadi perang nih kak. Keempat, Nauru Nauru merupakan negara kepulauan yang sangat kecil dan terletak di samudera Pasifik Selatan wilayah Oseania. Dengan luas hanya 22 km persegi, negara ini tidak mempunyai tentara militer, hanya memiliki polisi bersenjata internal. Saat ini, Nauru memiliki hubungan erat dengan Australia dan negara-negara Mikronesia lainnya. Kelima, Liechtenstein Sistem pemerintahan negara ini masih berbentuk monarki konstitusional. Letak negara ini di pegunungan Alpen dan di api dua negara besar Swiss dan Austria. Sejak tahun 1868, militer telah dihapus di negara ini. Mereka diizinkan memiliki tentara militer apabila terjadi perang. Namun hingga kini, Liechtenstein tidak pernah terjadi perang kak. Wah, benar-benar negara yang santu ya kak. Keenam, Fatikan Sebagai negara terkecil di dunia dengan luas hanya 0,44 km persegi, tak heran jika Fatikan tak memiliki tentara. Di masa lalu, banyak kelompok militer dibentuk untuk melindungi negeri itu kak, terutama pemimpinnya Sri Paus. Dua pengawal kepausan terakhir, yaitu Nobel Guard dan Palatin Guard, dihapuskan Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970. Kini, satu-satunya kelompok yang bisa dianggap sebagai perwujudan militer di Fatikan adalah Garda Swiss yang bertugas menjaga keamanan Paus. Lalu, ada pasukan Jendarmary, tetapi pasukan ini lebih dianggap sebagai kelompok sipil dan bukan militer. Tugas Jendarmary adalah menjaga ketertiban, mengatur lalu lintas, mengawasi perbatasan dan menyelidiki aksi kriminal. Memang kedudukan militer sangat penting untuk sebuah negara ya kak. Namun, tidak berlaku bagi negara-negara kecil tersebut, karena di negara itu hampir dipastikan tidak pernah terjadi perang alias damai sentosa. Wah, benar-benar negara yang santu ya kak. Mau dapat giveaway setiap hari minggu? Caranya mudah kak. Cukup subscribe channel Sapi Betina, berkomentar yang positif, serta share videonya di media sosial kakak ya. Jangan lupa untuk cek komunitas, IG, dan FP Sapi Betina untuk mengetahui siapa saja yang beruntung. Yuk ikutan, siapa tahu kakak dapat kaos Sapi Betina Limited Edition ya kak. Channel Sapi Betina, bukan channel peternakan. Terima kasih telah menonton!